Peluncuran aplikasi SIM nasional presisi dilaksanakan serentak sernasional melalui virtual di awalawas pada Poreskendari. Peluncuran aplikasi tersebut merupakan salah satu program kepolisian Republik Indonesia untuk mempermudah pengurusan surat izin mengemudi atau SIM online. Rahman Tusojudi mengatakan peluncuran aplikasi SIM nasional digelar secara sentak namun Pordas Ultra belum bisa menerapkan aplikasi tersebut karena server sementara diupgrade. Iejo mengatakan setelah server diupgrade pihaknya akan segera menerapkan aplikasi SIMR di 17 kabupaten kota yang ada di Sultra. Ada pun proses pendaftaran dilakukan secara manual, konvensional, dan melalui aplikasi. Jadi gini, aplikasi SIMR ini memang secara nasional launching, tapi untuk sementara kami di Kuala Selawesi Tenggara sementara upgrade server ditunggu mudah-mudahan dalam waktu dekat karena vendor dari Mabes Pori sudah datang, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau misalnya itu sudah diupgrade server di masing-masing satpas di wilayah, dalam waktu dekat nanti kami imamkan. Maksudnya belum bisa digunakan ya Pak? Ya, untuk sementara belum, karena yang baru bisa online sementara dijawab. Jadi mungkin dalam waktu dekat apabila nanti dari upgrade servernya di semua satpas di Pores, nanti kami kabari.